Kalau misalkan yang menggunakan ini adalah Steel ya, Pokemon tipenya Steel, itu bakalan dapet profesi Guardian. Terima kasih telah menonton! 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 Tipe Pokemon yang ada di Barisan depan Kalau misalkan yang pakai Magiarna Ini paling cocok ya, karena Magiarna itu Tipenya adalah Fiery dan Steel Steel dan Fiery, jadi semua Efek yang dipunyai oleh Soul Heart ini ke trigger Alias aktif ya, efeknya itu bisa Maksimal cok, ya yang pertama Kalau misalkan Magiarna itu Ditaruh di depan ya Misalkan kayak gini nih Magiarna ditaruh di depan Ini yang Pokemon S+, tipe Steel Nah ini ya, Magiarna ditaruh di depan Walaupun ini juga tipe Steel Ini disini deh, ini kita disini Si Magiarna ini pakai Soul Heart Ketika dia pakai Fiery, dia langsung Masang Trap ya, dia di depan ini langsung Masang Trap, oke, dan kalau misalkan Ada musuh yang nyerang gitu ya Katakanlah musuhnya itu nyerang Oke, katakanlah Musuhnya itu nyerang, si Serneas gitu ya Nyerang Magiarna, set, dia bakalan Kena bucin ya, 60% Si Serneas ini bakalan kena bucin Kalau nyerang si Magiarna, oke 60% kena bucin Dan juga Berapa tadi ya 10% dari HP-nya Itu bakal dijadikan shield oleh Magiarna Oke, bakal dijadikan shield Karena Magiarna itu tipenya Fiery sama Steel ya Jadi dia bisa ngasih bucin Bucin sekaligus membuat shield Itu sih ya, yang GG-nya itu itu cok Karena shield-nya itu setara dengan Berapa tadi? Shield-nya itu setara dengan 30% Oh gila Oh enggak, enggak, enggak 10% ya Bener, 10% dari Enemy Max HP Oke Dan itu akan di depan ya Dikasih di depan Jadi usahain yang di depan Itu Magiarna ya Tapi kalau misalkan Magiarna Yang enggak di depan juga enggak apa-apa kok Misalkan Melmetal yang di depan gitu ya Melmetal yang bakalan dapet shield ya Kalau misalkan Melmetal itu satu-satunya Pokemon tipe Steel yang ada di depan Nah, kalau misalkan Nah, misalkan yang Pokemon di depannya itu Enggak ada Apa namanya? Pokemon yang berada di depan Itu enggak ada yang tipe Steel Apa namanya? Dari awal Itu memang cuma bawa 3 Pokemon Jadi Pokemon di depan itu enggak ada Steel Dia langsung ke belakang ya Jadi enggak usah bingung Wah, kalau yang di depan enggak ada Steel-nya Gimana bang? Karena yang di depan aku pakenya itu PG Zygarde Sama satu lagi itu Primal Kyogre Jadi enggak ada tipe Steel-nya Ya, dia langsung ngaruknya ke Magiarna-nya ya Nah, kalau misalkan ini enggak dipakai sama Magiarna Atau misalkan enggak dipakai sama Pokemon tipe Steel atau Fiery Ini enggak bakal aktif ya Untuk si Infatuation-nya Bucin-nya itu enggak bakal aktif Terus untuk Profesi Guardian Untuk Shield-nya itu juga enggak bakal aktif ya Jadi sayang Kalau misalkan cuma dipakai Pokemon tipe Steel doang Mono Steel Misalkan dipakai sama Melmetal gitu bang Melmetal kan sama kan pake SP-attack Ya, eh, Melmetal itu P-attack ya Katakanlah siapalah yang pake SP-attack Si Solgaleo ya Solgaleo gitu Misalkan Eh, Solgaleo itu P-attack atau SP-attack ya Aku malah lupa anjir Oke Pokoknya di depan yang pake itu cuma Steel doang Enggak ada Fiery-nya Ya, menurutku enggak terlalu Enggak terlalu bagus ya Karena untuk Bucin-nya itu enggak aktif Kalau misalkan tipenya Fiery Yang pake Serneas Itu juga enggak Enggak bagus jok ya jadinya Karena nanti shield-nya enggak aktif gitu Jadi Eh, kekuatan maksimal dari si health item-nya Itu enggak keluar ya Jadi ya, mendingan kalian Misalkan dipake ke Serneas Usahain di tim kalian ada Jiraji-nya gitu ya Misalkan dipakein ke Jiraji ya Usahain di tim-nya itu ada Ser... Eh, enggak bisa sih Enggak bisa ya Bucin-nya enggak aktif Jadi mending Kalau misalkan enggak pake ke Magiarna Dipake ke Pokemon tipe Fiery ya Karena dia enggak bisa ngasih Ngasih Bucin ke tipe Fiery Tapi dia bisa ngasih Shield ke tipe Steel ya Jadi mending yang pake itu Fiery Seminimal-minimalnya ya Yang pake Fiery Tapi untuk potensi maksimalnya Yang pake Arusi, Magiarna Oke, jadi itu ya untuk health item-nya Kalau kalian mau beli gimana? Kalau kalian enggak pake Magiarna Atau enggak punya share-nya Skip aja ya Kalau misalkan kalian mau beli ya Tinggal beli ya Tinggal beli karena Bang, aku tuh pake kok Yaudah, beli aja Ada di value pack ini Yang Buil Item ya Yang Buil Item Terus yang paling bawah nih Oke, eh bukan-bukan Yang ini ya Yang 99 dolar nih Nah, nanti Kalau kalian beli health core-nya ini Dua biji Kalian tinggal tuker doang Di Time Limited Event yang Mana-mana-mana Yang ini ya Trinket Oh, bukan-bukan-bukan Health Item Exchange ya Health Item Exchange Nah, ini ada yang di Nah, ini Soul Heart ya Soul Heart Harganya berapa? 3 juta 3 jutaan lah ya 3,2 juta Atau 3,4 juta Gitu Kalau misalkan Kalian beli sendiri ya Kalau di Ampastor Mungkin 3 juta Atau 3 Ya, 3 juta sih kayaknya Oke, itu ya Jadi Aku cukupin video sampai sini Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar Oke Kalau kalian suka dengan video-nya Klik like, share Kalau kalian suka dengan game-nya Jangan lupa subscribe Oke, thanks for watching See you in the next video Salam Mampas Gaming Bye La 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 Wadis Sampai jumpa di video-nya